Halo-halo duers, bertemu lagi dengan Uma Mami Setelah di video yang lalu Mami membuat celana panjang untuk bela diri Kali ini Mami mau membuat atasannya atau bajunya Polanya sederhana saja, hanya seperti ini Mami buat dalam ukuran M ya Untuk setengah lingkar leher belakang Di sini Mami memakai 9,5 cm Dan untuk bahu itu lurus saja ya, 20 cm Di sini panjang bajunya Mami memakai 76 cm Dan untuk 1 per 4 lingkar badannya 30 cm Nah ini untuk cowak tangan ya Itu 24 cm saja Kemudian dari bahu turun 32 cm Lalu kita tarik serong garis untuk bagian depan baju Tambahkan juga tanda untuk cowak atau belahan pinggir sepanjang 18 cm Untuk bagian lebar bawahnya juga 30 cm Jadi sama dengan 1 per 4 lingkar badannya Nah untuk pola bagian belakang Untuk bagian lehernya kita turun hanya 1 cm saja Untuk pola bagian depan dan bagian belakang kita buat 2 kali Nah ini untuk pola bagian depannya Nah ini untuk pola bagian depannya Lalu kita tarik garis serong Ini ditambah 12 cm ya bagian bawahnya Nah kita tarik garis serong Untuk nanti kita gunting Dan menjadi seperti ini Nah beres sudah untuk bagian polanya Sekarang kita lanjutkan dengan memotong kainnya Nah cara meletakkan polanya seperti ini Kita tambahkan untuk bagian sisinya 3 cm Dan untuk kelim bawah 4 cm Begitu juga untuk bagian leher dan bagian yang serongnya ya Seperti biasa Mami menggunakan kertas karbon Sebagai penanda jahitan Lanjut dengan menjahit Nah untuk pertama kita sambungkan dulu Bagian depan dengan bagian sekitiganya Lalu kita jahit Setelah itu kita jahit tindih pada bagian luarnya Sebanyak 2 kali Dan hasilnya seperti ini Teruskan dengan menjahit bagian pinggir bagian badan Nah untuk cowak pinggirnya Kita jahit dulu Pada bagian depannya Untuk bagian cowak badan sebelah kiri Kita pasang tali sepanjang 40 cm Pasangkan juga tali pada bagian depan kanan baju Nah disini Sepanjang 23,5 cm Lanjutkan dengan menjahit bagian bawah baju Mami buat 4 garis jahitan Kemudian kita potong kain kanvas Ukuran 180 cm panjangnya Dan lebar 11 cm Begitu juga dengan kain spon Ukuran 3,8 cm x 180 cm Kemudian kain panjang ini Kita jahit untuk bagian leher depan Setelah dijahit sekelilingnya Kita masukkan kain spon ke dalamnya Lalu kita jahit tindi Sebanyak 5 jalur Beres sudah Sepembuatan baju bela diri tanpa lengan Dan siap untuk digunakan Dalam latihan bela diri Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat